Sementara itu, Polres Sumedang ungkap kawanan pencuri yang biasa beroperasi di wilayah Sumedang dan Garut dengan sasaran pencurian mobil pick-up atau bug terbuka. Salah seorang pelaku dari kawanan maling tersebut merupakan residivis dan spesialis pencurian mobil pick-up. Dalam konferensi pers kami sore kemarin di Maporles Sumedang, Kaporles Sumedang AKBP Hartoyo menjelaskan keempat teresangka pelaku pencurian mobil pick-up bisa terungkap atas laporan warga yang mobilnya hilang dicuri. Atas laporan kehilangan tersebut, petugas melakukan pencarian dan pengembangan sampai akhirnya bisa membeku keempat orang kawanan pencuri mobil dengan sasaran mobil pick-up. Kempat tersangka yakni ADN, AT, MR, dan ER diringkus dalam waktu dua hari di tempat berbeda. Dari keempat tersangka petugas berhasil membawa barang bukti hasil pencurian, diantaranya mobil pick-up Bernopol Z8093AG, satu buah sepeda motor, dan beberapa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Ini kejadian pencuriannya tanggal 5, kemudian satu pelaku kita amankan tanggal 6, sisanya kita lakukan penangkapan tanggal 7 Agustus. Empat pelaku kita kita amankan, masih ada satu pelaku yang kita TPO, dan berang buktinya ini kendaraan yang sudah diambil, modus operandinya adalah merusak. Ya, merusak pintu, artinya kunci, apa namanya, daun pintunya itu dirusak, kemudian kabel yang ada di, apa namanya itu, kunci, itu dipotong, kemudian di, apa namanya itu, disambung kembali sehingga kendaraan bisa dinyalakan dan dibawa lari oleh pelaku. Dari keempat tersangka pelaku pencurian, salah seorang diantaranya wanita. Uang yang didapat dari hasil penjualan, mereka gunakan untuk berfoya-foya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ada yang dijerat pasal 363 ayat 1 ke 5 KUH pidana, sedangkan ASMR dan ER dijerat pasal 480 KUH pidana.